Guys, gue punya studio baru, jadi gue gak akan syuting disini lagi, ada tempat baru, dan hari ini gue mau ke studio baru, karena sudah rapi, oke? Let's go! Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue sekarang udah punya studio baru, jadi udah gak, bukan udah gak, nambah, studionya yang biasa di RPTV, yang biasa kalian lihat kalau gue bikin tutorial dan segala macemnya, sekarang punya studio baru, gila, walaupun gak punya AdSense, tapi bisa punya studio baru, canggih gak tuh? Jadi, gue akan bisa banyak bikin konten lagi, gue gak punya alasan lagi untuk gak bikin konten, karena biasanya, gue harus gantian sama temen-temen gue yang ya di studio kan sibuk tuh, banyak-banyak kerjaan, segala macem, gak mungkin ada rame-rame gue bikin tutorial dan segala macem. Terus, plusnya lagi, gue sekarang punya asisten akhirnya. Gokil! Ini asisten gue, ini di belakang. Terus, gue ngapain sih? Eh? Kenalin diri, biar terkenal. Halo. Biar terkenal, kayak itu namanya Gunrok. Gunrok itu ya? Ada orang terkenal, YouTuber gitu. Oh iya? Sama Cameo, ke main film. Oh iya? Oh, film Yowisbin itu ya? Iya. Mampun itu, rupanya, rupanya kemampun. Gak bisa gue acting. Hahaha. Gak bisa gue acting. Hahaha. Hahaha. Salim dulu ah. Hahaha. Oke, gue akan ngobrol-ngobrol sama Mas Gun. Yang pasti gue gak akan mempertanyakan hal-hal yang biasa kalian pertanyakan sama Mas Gun. Atau yang keliatan di YouTube. Yang teknis, segala macem. Ini semacam pertanyaan-pertanyaan kepo supaya gue bisa lebih akrab dengan beliau. Mistis, pertanyaannya mistis kan? Kleni kan? Kleni. Oke, siap. Kleni. Oke, kita mulai aja. Mas Gun. Iya. Dulu kuliahnya apa? Loh? Katanya kleni. Kuliah tuh kleni. Hahaha. Sebuah hal yang misteri. Apakah kuliah itu berguna atau tidak kalau kata Deddy Go Bucer. Hahaha. Dulu sempat kuliah di Broadcasting di Pertelevisian di Isi Jogja. Isi Jogja. Asalnya Jogja tak? Aku Megelang. Megelang. Ya dekat lah ya. Duluan foto atau video? Tentu. Yang saya kuasai dulu adalah foto. Dulu belajar kamera film waktu itu masih foto pakai. Analog-analog itu ya? Analog. Manual-manual itu ya? Terus akhirnya jatuh cinta ke videografi apa gimana? Iya. Waktu itu suka videografi karena jadi ada satu orang yang dia itu baik banget. Dia tuh dosen gitu kan. Dia ngasih aku pinjeman. Dia punya kamera Handicam gitu kan. Yang gak pernah dipakai. Pinjemin ke aku. Aku iseng tuh pakai buat waktu itu acara reunian sekolah kan. Kasih maaf. Aku syuting ya teman-teman gue kan. Wah. Waktu itu gak ngerti cara pakenya. Pokoknya. Wut. Wut. Ya tak tunjukin kan ke dosen gue. Terus? Wut. 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 Pusing mas. Wut. Gemba bumi katanya. Jadi. Kamera video tertua. Pertama kali dipakai itu. Handicam itu? Handicam waktu itu masih. Oh Sony. Sony yang video 8 apa gak salah. Video Hi8. Hi8 kayaknya. Yang hitam itu. Terus kalau kamera pertama yang dibeli. Yang dibeli pertama kali. Waktu itu. Hasil. Bentar. Ini uang hasil merampok. Hasil. Hasil. Hahaha. Ternyata. Ternyata. Ini backgroundnya serem. Hahaha. Waktu itu. Yang. Kalau gak salah ingat. Yang pertama kali dibeli adalah. Canon. 600D apanya. Kalau gak salah. 600D. Yang bisa video kan. Iya. Iya. Berarti. Dapet duit pertama kali kerja. Itu kerja apa mas? Sebagai apa? Berkaitan sama videografi apa gak? Itu. Miara tuwil. Hahaha. Masih ada gak? Gitu masih ada gak? Gitu masih ada gak? Butuh banget gue. Kalau. Hahaha. Kalau dulu. Itu sebenernya saya. Ehm. Menyukai videografi itu sebenernya. Gak langsung di. Ehm. Pegang kamera ya. Lalu itu. Lebih suka di. Motion grafi sama Kak Ungi Chan. Cuma saya gagal. Hehehe. Pedalasi. Ya dulu belajar motion grafi. Justru pertama kali bekerja tuh. Di bidang itu. Ehm. 3D. Nah saya dulu. Suka bikin. Compositing-compositing itulah. Pokoknya. Yang. Orang syuting apa. Aku kasih efek-efek apa. Cuma. Lama-kelamaan akhirnya. Lebih menyukai ke. Productionnya. Mas Gun kan tuh freelancer ya. Jatuhnya ya. Iya. Tapi pernah kerja tetap. Pernah. 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 Yang di bidang TV juga pernah. Ya kalau yang terakhir dulu di. Ada satu TV kabel. Bukan TV kabelnya. Tapi dia untuk produksi untuk. Tayangan apa itu namanya. Info. Eh. Infomarsial. Infomarsial. Ya. Jadi satu perusahaan infomarsial gitu. Aku disitu jadi. Motion grafi artis. Oh si. Berarti itu pertama kali kerja juga ya. Terus kalau. Eh. Apa tuh istilahnya. Turning point. Turning point. Turning point. Turning point tuh top. Apa. Titik balik ya. Menjadi. Baru sadar. Enggak maksudnya. Sadar. Wah. Ini. Saat. Sudah mulai. Mencuat. Mulai naik. Itu pas saat apa. Naik ke apa nih. Naik. Ya maksudnya. Sudah. Kayak kita mulai karir tuh. Terus kan pasti. Mulai enaknya. Ya ada titik. Ada titik gimana. Emang ini jalannya. Ini jalannya sebagai video grafer. Maksudnya. Sebagai video grafer. Aku. Merasakan itu waktu. Sebenernya aku orang yang. Ini nakal apa enggak ya. Jadi aku waktu itu. Waktu masih kerja di. Satu. Ya in house gitu kan. Waktu itu. Aku masih profesinya sebagai motion grafi artis. Nah. Aku. Sering menerima pekerjaan sebagai. Video grafer. Karena aku bilang tadi. Aku menyukai produksi kan. Hmm. Hmm. Jadi SJ-an ya. Hahaha. SJ-an. SJ-an tuh gak bandel. SJ-an itu kebutuhan. Kebutuhan. Dan buat pengembangan juga mas. Iya kan. Ternyata. Aku merasakan. Lebih mendapatkan banyak income dari situ. Daripada. Daripada dari. In houseku sendiri. Untuk sebagai motion grafi artis. Artinya aku memutuskan diri untuk. Keluar dari motion grafi artis. Aku. Dan kebetulan udah mulai invest alat juga. Hmm. Ya. Ya. Akhirnya disitulah itu tahun. 2010. Kalau gak salah. Itu aku memutuskan untuk aku. Udah lah. Freelance aja. Hmm. 2010 tuh mulai freelance tuh ya. Hmm. Ya. Ya. Terus kalau ngomongin. Videografi. Hmm. Step belajar yang utama tuh apa sih. Dari shoot. Hmm. Editing atau apa. Hmm. Sebenernya. Banyak yang bilang. Dan ini pengalaman juga. Hmm. Belajar videografi itu. Kalau ngerti editing itu. Hmm. Karena. Jadi ngerti kebutuhan untuk syutingnya apa. Nah. Jadi yang kebutuhannya mau dibikin cerita apa. Karena aku pernah ngalamin. Jadi dulu juga selain motion grafi. Juga jadi video editor kan. Jadi ngeditin punya orang. Stress itu. Kayak continuity nya ngaco. Lighting nya berubah-berubah. Enggak karuan. Tapi kalau misalnya temen-temen. Belum mengalami sebagai video editor. Hmm. Dan emang ya pengen banget. Lebih passion nya lebih ke produksi. Yang aku pertama sih. Hmm. Pelajarin dulu adalah. Pertama itu. Storytelling. Hmm. Hmm. Karena karena teknis penguasaan kamera itu gampang. Hmm. Dengan menguasai teknis kamera. Hmm. Teknis-teknis yang detail ngerti. Tapi. Bisa menceritakan sebuah visual storytelling yang menarik. Itu. 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 Itu butuh waktu. Untuk waktu. Belajar visual storytelling itu. Kalau udah itu. Hmm. Ya dari. Kemudian. Teknis. Framing. Hmm. Komposisi. Itu. Itu aku udah pernah bikin tutorialnya. Hmm. Itu dibelajari bareng aja. Antara visual storytelling dengan. Hmm. Yang teknis-teknis kayak gitu. Oke. 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 Mas Gun. Editing. Is all about technique. Or feels. Terus. Kalau aku. Dua-duanya sih. Harus. Dua-duanya. Tergantung kita. Kita ngeliatnya dari isi mana. Apakah lu sebagai seorang editor. Apakah lu sebagai seorang. Visual storytelling. Teller. Teller. Kalau sebagai seorang editor. Ya. Dua-duanya. Harus ngerti kan. Teknis. Ya. Shortcut aja. Harus hafal banget. Penguasaan codec. Lu ngerti. Jangan sampai. Ehm. Lu. Ngerti banget nih. Struktur visualnya. Yang cakep. Kayak gimana. Lu. Bisa cepat. Kalau merantung visual. Tapi. Lu penguasaan codec. Gak ngerti. Lu. Taunya. Codec. Eh apa. File kecil. Berarti endeng. Padahal enggak. Padahal enggak tahu. Hal kecil itu. Ternyata kalau di edit. Itu mah berat. Dibandingkan file yang kayak. ProRes yang. Ratusan. Mega. Gigaan. Nah itu kayak gitu. Pengertian saya ini juga. Harus ngerti juga. ProRes itu anyway. Buat. Pengguna Mac. Ya. Bener ya mas. Kalau Windows. Kebanyakan. Kalau enggak si. Avi. Atau animation. Jatohnya ya. Atau. Atau. Jadi. Biasanya kalau. Misalnya. Mau high res. High res. Mau mastering render. Paling oke tuh. ProRes kalau di Mac. Kayak gitu. Keluar negeri. Paling jauh. Ke. Bingung ya. Hahahaha. Gua harus lihat. Pertanyaan. Kekan bumi bulat ya mas. Hahaha. Soalnya ada rute. Sebenernya lurus. Cuman harus muter-muter. Ehm. Swiss sama Dubai itu. Jawa mana? Itu dia. Hehehe. Dubai. Tempat transit ya. Dubai aja tempat transit deh. Kebanyakan ya. Ehh. Yaudah. Yang paling berkesan. Yang mana? kalau dua negeri ini sih yang Dubai jadi ada syahara di set itu syuting sudah terjadi ya maksudnya sudah tayang itu sudah tayang cuman bukan buat video, buat channel sendiri buat klien paling berkesan itu di Dubai karena apa Tri? karena semuanya mahal disana apa-apa mahal penghasilannya juga mahal ini ada syahara di set itu kan ada off-road off-road nya itu bener-bener nyetirnya bukan asal jadi yang padang pasir itu kan bener-bener anjlok itu kayak around coaster kok mereka gak pernah kesasar ya kalau nyetir gitu sama kayak pesawat kalau itu kan ada kelihatan nah ini yang bikin pengesankan juga itu kan aku ambil gambar pakai gimbal gimbalnya sampai rusak karena gak tahan kuyangan oh kira karena pasir? bukan bukan jadi kan di dalam-dalam mobil kan jadi saking hebohnya saking hebohnya gue yang kanan kiri itu sampai rusak sekarang udah gak bisa dipakai lagi udah museum kalau ke dalam negeri paling berkesan kemana? Flores Flores pulau Floresnya iya Labuan Bajo iya sama di apa yang wire bow-nya wire bow itu sekarang sih aksesnya kayaknya lebih enak ya kalau dulu itu tracking berterima jam apa ya ke wire bow-nya itu sebenarnya gak mendaki banget cuma jalan-nya itu bener-bener licin itu bikin video apa mas? itu untuk waktu itu aku bikin untuk teet seter untuk untuk kamera untuk kamera lah pokoknya review kamera nge-review kamera berangkat kesana gitu iya 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 paling berkesan tuh ya berarti paling kece pengen lagi kesana sih paling jauh juga kesana ke timur timur kesana iya kalau kerjasama sama orang mas mentingin skill atau attitude dua-duanya sih jangan gitu maksud gue lebih milih yang skillnya standar gak harus wow atau attitude-nya kampret nah ayo kan ada orang kayak gitu kan yang skillnya biasa terus mau belajar terus manut kalau gue sih attitude-nya bagus tapi ada yang canggih banget jago banget tapi attitude-nya kampret yang ada loh yang suka bikin deg-degan gitu loh mas tapi ada juga sih kayak skillnya jauh banget tapi kampretnya itu kampret yang masih bisa di tolerans atau masih bisa dia gak gak kampret kalau di kalau di misalnya duitnya gede tapi kalau emang gue harus milih sih gue kayaknya attitude sih ya lebih milih attitude soalnya kan soalnya kayak aku tuh pernah kayak misalnya ketemu orang ada orang yang jago banget mas cuman cuman let's say so banget bukan masalah so ngilang atau gak ada kabar atau telat yang bikin telat masih masih masuk akal ya maksudnya masih bisa ditoleran bahwa lu dateng-luat yaudah yuk kita kerjain cuman kan deg-degan kalau gak ada kabar ya mas kayak gitu maksud gue terus kalau boleh memilih jadi director DOP editor atau cameo tergantung duitnya lu tergantung duitnya enggak kalau gue sih pasien sih lebih nge-DOP lebih nge-DOP terus juga sempat jadi director fotografi sempat mencoba iklan juga pernah nge-directnya oh nge-directnya cuman waktu produksi gue juga gatal pengen pegang kamera jadi gue emang-emang pasiennya disitu sih lebih nge- mendesain dan menata gambar pernah gak ketemu klien yang 100% percaya dan tanpa revisi jadi ini ada ini mungkin ada briefnya mau menyampaikan ini pesannya adalah seperti ini ini sekarang aku terserahin ke mas Gun gimana treatmentnya segala macam terus begitu udah jadi oke udah sip gitu kayaknya belum pernah sih belum pernah selalu ada revisi walaupun minor sih ya pasti ada tapi kalau misalnya masalah treatment dan segala macam ada tuh yang kayak gitu ada yang bener-bener 100% percaya ketika nyampe kan biasanya kan kalau revisi yang kalau korporat jatuhnya tuh kadang-kadang informasi lah tapi kalau masalah treatment atau jalan cerita kalau treatment sih ada sih yang ngasih yang berpercaya lain banget cuman pasti ada yang kayak gak tadi informasi yang memang crucial banget harus bener kayak gini pengucapannya kayak gitu paling-paling-paling susah karena revisi apaan mas? kalau udah harus reshoot itu reshoot pernah? alhamdulillah pernah pernah sih pernah yang bikin pusing lokasi jauh atau budget oh iya masuk-masukku berkaitan sama karena misalnya let's say ternyata yang waktu di floor-nya shooting gitu itu salah karena harus kesana atau karena ada hal-hal lain yang misalnya nyiapin property lah atau nyewa tempatnya lah kayak gitu sebenarnya karena produksi kan banyak ya lebih harumnya dari nyiapin schedule masing-masing di busi produksi terus belum untuk ya lokasi harus gimana perizinannya lagi belum talentnya lagi gimana lebih schedule-nya kan karya terpuas apaan mas? karya terpuas ya sebenarnya sebenarnya kalau kalau saya selalu karya yang terbaru itu karya yang terpuas karena ada peningkatan karena selalu gue selalu harus punya target ini karya terbaru gue harus ada sesuatu yang baru nih ada yang dibanggain disitu jadi dia selalu karya terbaru itu harus yang terpuas sih kalau menurut saya karena harus ada pembelajaran disitu ikut bikin film kan kemarin ya Yo West Band itu pertama kali mas film layar lebar yang feature yang film susah gak? ini dirantatin aja ya mas susah atau tidak puas enggak gimana bisa caranya ujuk-ujuk nyemblong ke film layar lebar oke satu persatu ya susah apa enggaknya ya susahnya apa ya oke itu film layar lebar pertama saya yang saya bilang susah-susahnya itu adalah karena pertama adalah kondisi lokasi itu di Malang hampir setiap hari hujan lagi cuacanya lagi jelek jelek banget asli jadi itu kayak bogornya bogornya Jawa Timur waktu dingin pula jadi pernah itu saat kita di satu lokasi itu outdoor kan kita udah ngumpulin crowd puluhan orang kan hujan sampai malam ditungguin lanjut besok terus kayak shot-shot yang outdoor-outdoor itu banyak yang akhirnya karena hujan mau gak mau jadi berubah jadi indoor kayak gitu kita juga banyak hutang yang harus terpaksa dilakukan tadinya schedule dan itu dilanjutin tadinya harusnya di Malang karena gak kekejar karena hujan itu tadi akhirnya pindah ke sini ke Jakarta yang indoor-indoor kan bisa diakalin itu macamnya disamain gitu ya kalau gak puasnya adalah tadi ada pertanyaan gak puas kan puas gak puasnya saya sih lebih ke gak puas gak puasnya karena banyak yang target saya udah bikin kan sebagai director fotografi kan saya juga punya treatment visual kan udah ngajuin ke director kan konsep visual saya kayak gini kayak gini banyak yang gak yang gak ter-exeksekusi banyak banget yang gak ter-exeksekusi karena ya kendala cuaca tadi itu terus karena hujan juga ada kendala misalnya krunya pada perjatuhan sakit waktu itu saya bawa lima orang crew lighting sebenarnya gak ideal untuk film harusnya lebih banyak dari itu cuma karena kemarin ya ada keterbatasan itu lah itu pada perjatuhan karena sakit karena dihentam oleh cuaca terus alat-alat juga pada rusak karena kepeujanan akhirnya ya kita ya akhirnya syutingnya yang penting yang penting kebutuhan ceritanya tercukupi untuk kebutuhan visual ya saya kurang saya gak puas lebih banyak gak puas gimana bisa tiba-tiba nyemplungnya mas gimana tiba-tiba bisa nyemplung di dunia industri film di industri film atau di film yang dikerjakan ini ya kan karena ini kan film pertama juga kan film layar lebar pertama berarti kan nyemplung ke industri yang lebar juga kalau nyemplung di industri film sebenarnya karena aku emang orangnya yang suka bersosialisasi bergaul berkomunitas kayak bikin komunitas fotografi dulu itu yang levitasi itu aku juga kebetulan bergabung dengan komunitas namanya itu komunitas digital digital sinematografi indonesia di facebook ada oh iya saya join kok yang tadinya di selera saya install kadang-kadang disitu banyak teman-teman yang senior-senior juga disitu juga teman-teman lain yang banyak bisa diajakin belajar bareng kumpul bareng sharing bareng disitu nah disitu kenal sama orang-orang industri film yang pertama kali diajak untuk bikin layar lebar itu sebenarnya bukan Yowish Band tapi waktu itu pernah bikin satu film omnibus namanya jadi beberapa director bikin satu oh iya nah itu dulu project sama dinas pariwisata jangat oke kalau ada kesempatan jadi DOP lagi ya pihak untuk film layar lebar sama director Indonesia siapa sebenarnya siapa sepak aja sih enggak impian impian ya impian ya jawabannya ini banget suka mau aman ntar takutnya kalau ada yang liat kalau ada yang liat oh enggak jadi apa enggak jadi lu enggak kewasa sama gue lagi impian sama juga semua kan punya impian director Indonesia harus Indonesia banget ya jangan kalau luar negeri mah udah udah ngayal impian kelewatan maksudnya walaupun bisa terjadi karinugroho karinugroho karena itu ada impian dari dulu banget sih karena dia tahu sendiri siapa sih enggak kenal dia dulu dulu tuh mengalami masa kerja dibayar murah atau gratis iya pernah alasannya awal-awal kalau aku dulu alasannya pasti orang ya sebenarnya kelise sih orang kalau kerja di industri kayak gini sebaiknya sebaiknya ya nyari pengalaman dulu jangan nyari dulu kan kita gimana bangun link dulu saya juga dulu juga perusahaan untuk bangun link dulu nyari pengalaman dulu bikin portfolio dulu yang penting kalau di level situasi sekarang pernah enggak ya itu tadi alasannya kenapa kenapa akhirnya mau ngelakuin itu ya aku sih sampai sekarang pun masih mengalami itu kalau pun mau itu karena emang aku yang aku lihat adalah ini sesuatu yang menarik yang baru yang emang cocok untuk aku pekerjakan dan orang-orang yang bekerja di situ juga orang-orang yang klik yang bisa klik dengan supaya bisa tambah berkembang juga kali kayak gitu seumur hidupnya mas panjang panjang banget iya dong fitur besar berapa anjir range 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 aja range range-nya adalah mulai dari 6 miliar sampai juga 1 miliar oh berarti belum sampai 1M software visual pertama yang ada berkaitan sama video sebentar oh tadi ya 3D tadi enggak bukan aku harus mengingatnya dulu nih yang dulu di pelajar pertama yang terkaitan ini sih 3D studio 3D studio 3D studio atau ini ya apa sih ulit 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 3D oh iya itu aku itu dulu tapi 3D berarti kan ada mas berarti itu kan tadi si ulit itu kan pernah ada masa dimana menggunakan software bajangan kalau saya jujur pernah ada lah pastilah setuju gak dengan istilah bajangan itu gak akan bisa ada yang ngetop dan bajakan itu malah justru meningkatkan sebuah teknologi contoh misalnya jaman kita dulu kaset terus lama-lama dibikin murah karena kita lebih murah CCD terus sekarang jadi digital pertama iTunes doang terus sekarang cuma dengan 50 ribu ya sebulan bisa nonton eh bisa denger lagu jutaan itu karena bajakan kalau gak mungkin gak ada penemuan penemuan itu dan ini pasti ada di masa dimana memang kalau kita pernah menggunakan bajakan suatu hari nanti kita akan menghargai karena memang penghasilan kita pun akan mulai naik dan pasti kita punya kesadaran bahwa gue gak mau nanti suatu hari ada yang ngelakuin dia dekat gue gitu ya kalau gue sih iya 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 kalau kayak sekarang misalnya gue udah gak pake bajakan lagi insyaallah sih udah gak kadang-kadang suka lupa tiba-tiba ada yang wah ini keselip masih ada yang ini lama ada satu tanggung jawab lebih disitu jadi yang dulu kayak dulu waktu masih pake bajakan ya udah gue masa bodo aja mau bikin bikin karya apa enggak mau kerja apa enggak karena bajakan kan udah sekarang kalau pake sobat yang ori yang harus subscription tiap bulannya harus bayar kan jadi kan ada tanggung jawab lebih disitu wah gue harus menghasilkan untuk paling untuk bayar subscription ini gitu lu kayak merasa lebih barok lebih berkah itu jadi netizen paling ngeselin tuh yang dari segala macam netizen yang pernah DM lu apa yang paling ngeselin yang paling ngeselin jenis netizen kayak apaan sebenarnya ngeselin sih enggak tapi lucu jadi minta THR kamera oh iya iya muka baca tuh instagram jadi pada minta-minta kamera karena saya ya suka mungkin review kamera suka posting kalau ya emang kebetulan itu produk-produk yang emang disupport sama misalnya sama satu produk yang kamera saya dikasih untuk dipakai kan kesannya itu kameranya kayak banyak banget terus mereka pada DM itu minta kamera minta kamera ada kamera yang gak dipakai gak ya lucu aja sampai saya bikin video kan cerita lalu dulu juga saya bikin yang semua semua dari bawah jadi cuma dipinjemin bisa minjem juga kan sebenarnya ini terakhir selain atau selain jadi videographer atau misalnya someday lo gak jadi videographer hal apa yang mas Gun yakin you are good at it jadi jadi videographer ya jadi model oke kak tentang udah main film tapi di layar laptop juga sama kayak di youtube sebenarnya satu ini skill apa enggak tapi yang jelas saya itu sebenarnya dulu itu suka banget gambar ilustrasi gambar yang bener-bener realis kayak gitu dulu bagus saya itu kuliah itu nilai-nilainya iya juga iya lah bagus ya dulu gambar modelnya sering dapat nilainya lumayan oke jatuhnya realis yang kayak ngelukis gitu gambar orang saya nanti pengen masa tua saya masa tua saya di desa di desa punyara gila di desa bareng sama Thanos Thanos boleh-boleh tapi ngelukis siap segitu aja obrolan ini udah 30 menit juga sih kayaknya ini mungkin di sisi lain yang orang-orang enggak tahu dengan pertanyaan-pertanyaan gue yang random atas dasar tapi si kleniknya itu enggak diulas jangan soalnya klenik itu sebuah misteri biarlah tetap menjadi misteri terima kasih mas Gun siap dan terima kasih juga sudah diajak ngobrol-ngobrol di acaranya ngulik nanti bisa di cek di channelnya Skundro have a good power map selamat menikmati selamat menikmati